Nah apakah di situasi ini memang masih nggak sih kita bilang bahwa offline masih bergantung sama bisnis Atau situasi sekarang justru menjawab bahwa sebenarnya online is everything Kalau saya melihat, saya ngambil dari tadi kasus ID close house aja gitu ya Nah kalau ID close sendiri jujur seada saat pandemi ini terjadi Kita mengalami peningkatan 4 kali lipat sejak bulan Maret di online Luar biasa 4 kali lipat traffic maka saya bilang tadi traffic kita bulan Maret itu kita mencapai 4 juta PQ Di bulan Februari dan bulan-bulan sebelumnya itu kita biasanya 1-2 juta PQ Nah sekarang kita udah mencapai 4 juta PQ Apa yang kita lakukan itu banyak banget sih yang kita eksekusi dan lain-lain bagaimana kita bikin mulai dari postingan artikel, informasi sampai ke Kayak yang tadi saya bilang saya mau bikin satu landing page tentang informasi Corona Sebenarnya kita udah ada bikin juga Itu dibuat oleh timnya kita juga itu partnernya kita bikin nama info corona.id itu kita partneran Kita juga ada banyak sih sebenarnya pada saat ini kita offering juga ke pemerintahan dulu untuk kita bantu support Kan banyak ya pemerintahnya sekarang udah mulai bikin informasi Corona di setiap kabupatennya ya Itu ada beberapa kabupaten yang udah kita support Kabupaten kota dan provinsi yang udah kita support juga gitu Nah itu ada di misi sosial kita ada juga seperti itu gitu Nah kembali lagi ke pertanyaannya apakah kita harus mempertanggung offline atau enggak Jujur di kondisi saat ini tuh it's better moment terbaiknya adalah kita bisa manfaatkan online Oke Nah saya gak tau ya kalau misalnya kayak hotel gitu ya Misalnya yang paling berdampak itu yang 100% itu kebanyakan hotel Mungkin kita bisa lihat bahwa hotel-hotel udah mulai sepi Bahkan banyak sekali itu customer-nya kita bahkan tidak sanggup bayar untuk market hotel gitu ya Nah apa sih yang harus dilakukan oleh hotel kalau bagi saya in condition seperti ini Yang saya lakukan sih sebenarnya tuh lebih ke ikut bagaimana kita Mengsukseskan program pemerintah yang dilakukan oleh Traveloka Ingat nggak yang dilakukan oleh Traveloka Mereka tau bahwa penjualan mereka sepi Mereka tau traffic mereka sepi di kondisi seperti ini Tapi yang dilakukan oleh Traveloka pada bulan Maret lalu itu adalah bukan lagi apa tapi di rumah aja dulu Bukan traffic loka dulu lagi hashtagnya tapi di rumah aja dulu Jadi mereka bikin satu video Emang Indonesia tuh indah kita bisa berkelana kemana-mana Tapi in condition seperti ini lebih baik kita di rumah aja dulu gitu Jadi mereka tidak memaksa usernya tapi mereka mendukung program pemerintah Nah kapan-kapan seperti ini yang mungkin bisa di satu sisi itu viral loh sempat viral juga Bahkan ini mas Bahkan saya sempat ngelihat campaign-campaign yang apa namanya teman-teman dari startup di bidang traveling itu Dia malah apa namanya mengupkan campaign refund itu mudah banget kalau untuk akhir-akhir ini kayak gitu Jadi itu malah mungkin naikin growth-nya Iya jadi in condition ada di satu sisi bisnis kita lesu gitu ya dengan kondisi seperti ini Tapi di satu sisi sebenarnya ada selah Ada selah bagaimana kita melihat ini menjadi satu peluang untuk kita bisa bertahan gitu Itu sih yang kita percaya dia di cloudhouse gitu Terima kasih telah menonton!